Ya halo kembali lagi bersama VPSWI Pengepul Mobil hari ini Evo 7 sudah selesai di install Pengerjaannya apa aja Jadi ini deck belakang kita buat Nah bisa seperti orisinilnya bisa dilipat, bisa ditekuk Ketebalannya 0,3mm Terus barang yang dipakai disini Kelihatan, nah akinya lithium dari Astraea Hei unitnya pakai UTX-M08S Speakernya kita pakai dari Audison APX-165 Terus ada IS-06 Ini senjata rahasia Kita buat menghasilkan bus yang sangat deep Yang sangat dalam Terus kita pakai power dari Audison SR-4500 Kita langsung ke bagian depan Apa aja pengerjaannya Nih Karena ini mobil Jepang Atau mobil JDM Mobil race juga Jadi harus bangunnya itu secara OEM Nih bagian door trimnya itu standar Bagian twitternya standar juga Terus lihat nih posisi head unitnya Ganteng, maksimal Sengaja kita pilih dari Alpine Supaya lebih ringkas dan JDM banget Yaitu pengerjaan dari kita Bebesuit Pengepul Mobil ngerjain Evo 7 ini Karena kita punya moto Kalau kau nggak puas, nggak usah bayar Itu yang bahaya Tapi tetap kita jalankan Ya ini Evo 7 Kita lanjut lagi ke Next Mobil Ya halo kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil Hari ini kita lagi di Bebesuit Pengepul Mobil Udah lama banget kita nggak ngonten Tentang BBS ya kan Kalian ada sebagian dalam hati Pasti bilang Audio lagi Kau punya nggak bos Tentang BBS Tentang BBS Jadi di belakang kita udah ada Foxy Jadi ini Foxy Sultan Yang model merakyat Karena sekarang istrinya lagi di Indonesia Jadi dia bangunnya begitu dulu Nanti istrinya udah nggak ada gas Jahat kali memang Jadi kalau gue ngonten sendiri nggak enak Kalau udah malam begini Kita panggil aja Coba-coba gue fokusin dulu Nah jadi Kuo Fung Yes Kalau jangan manjang kali pegang mic sendiri Yang aku yang pegang gitu Jadi mobil ini Yang lu bangun nih Budgetnya berapa dulu sebelum kita masuk ke dalam Ih belum hitung nih kok Belum hitung ya Iya kan baru jadi Belum hitung Belum hitung Oke Spek yang di mobil ini apa aja yang lu buat Jadi ini ibaratnya konsep mobil ini pertama kali juga yang lu bikin ya Pertama lu bangun juga dong Yang ada di mobil ini Untuk Foxy Iya 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 Foxy iya Foxy iya kan Kalau untuk Sistemnya Sistemnya enggak dong Sistemnya Beberapa iya Tapi kalau full sistem seperti ini Ini pertama kali Ini pertama kali ya Kita lihat dulu dari belakangnya Coba kok geser dulu sedikit Makan terus gimana nggak gede Iya kan Nah jadi kalau ini Di bagian belakang nih Dibuat simp Karena Foxy kan lu pengennya simpel ya Orangnya ya Iya Yang lu bangun apa aja nih Di belakang nih kok Kalau di belakang nih simpel Cuma satu subwoofer 10 in dari Utopia M Sama power Ini subwoofer yang paling murah ya Subwoofer paling nomor 2 dari Vokal lah Nomor 2 dari Vokal yang paling mahal ya Iya Jadi yang di atasnya lagi yang Ultima 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 dibawahnya ini Yang untuk car ini paling mahal dong Kan Ultima juga untuk car kok Mana ada untuk home kalian aja yang pindahin ke dimana Itu udah memang desain untuk car Udah desain untuk car ya Terus sama power Breastmetric MX2 lah Paketmetrics Betul Ini dia ada Jadi gue bilang ini bisa dipakai Yaudah kita pakein Oh bukan karena pelit orangnya kok ya Oh bukan Ini bukan powermu Rago Wih Sembarangan kau ya Moncong Nanti moncong kau dibeli Aku tak tanggung jawab tuh Nah Ini udah beres Ini pake monoblock Jadi power 4 channel ya Ini bukan monoblock Ini power 2 channel Oh power 2 channel Power 2 channel Di bridge buat kesini Di bridge buat Subwoofer ini Karena ini wattnya gede Jalan 2 ohm Jadi sekarang ini Jalannya Ceceng watt Ceceng watt Gede banget dong Lebih gede Dari punya kita yang biasanya 1000 watt ini 2 ohm Ya kalo SR1500 kita Dimainkan 2 ohm juga 1000 watt 1000 watt juga Dibuat juga sama Dibuat juga sama Kita gak jelek-jelek banget Bagus juga Nah Jadi kita jangan liat Ini spesialnya dimana Coba kau yang masuk deh Kau yang jelasin keraikan coba Gantian Ayo kita masuk Jadi mobil ini Sistem depannya itu 4way Dengan twitter ultima Vocal ultima Mid range nya itu Vocal utopia M Mid bass nya juga Vocal utopia M Terus kita tambahin Super twitter Super twitter orang Biasanya gak bentuknya gini Kau kok aneh sendiri Nah ini memang spesial Kita sudah coba-coba Sekian banyak Ini yang paling the best kok Jenis speaker nya apa sih nih kok AMT AMT Kau tau gak artinya AMT Tau lah Yang kayak Jesaku lo itu loh Eww beda Jesaku ribbon Itu ribbon Ini juga sama kan Beda AMT itu apa Kalo ribbon itu kan Pita yang diketarin Sama transformer kan Iya Kalo ini nih AMT ini Air motion transformation Beda lagi Sistemnya Tapi kan Pita juga dia kan Dia lembaran film Oh lembaran film Ada agak beda Ada lagi yang model Model benang-benang Jadi macam-macam sih sebenarnya Oke Nah untuk Untuk player nya ini Biasa Player the best Dari Alpine Gue banget ya Gue banget nih Ini Alpine ELX 509 Floating 9 in Tapi Kita bisa pasang disini tuh Floating nya tuh gak terlalu ekstrim Tuh liat tuh Manis banget Untuk DSPM nya Ini salah satu yang spesial Dari Alpine Status Jadi Yang terbaik lah ya Ya Jadi kita pilihin Karena ini kan Dia mau set nya simple kan Gak mau rame-rame di belakang Jadi Yaudah kita pilihin Alpine Status Itu DSPM Yang sudah ada 10 channel amplifier Jadi Memang pas untuk 3-way 4-way Speakernya Yang di depan Terus untuk Subwoofer di belakang Yang tadi kita pakein Dengan Power dari Brax Jadi gak Melulu membuktikan tuh Bahwanya Kalo speaker mahal Harus pake power Mahal gitu Betul Tergantung ke tuningan gak sih Kok Yang seperti yang Gue jelasin sebelum-sebelumnya Jadi audio itu Tiga hal gak boleh lepas Perangkat harus bagus Instalasi harus bener Tuning harus pinter Nah kalo di mobil ini Ada pake kapasitor gak sih Belum Oh belum pake kapasitor ya Belum Itu Dia mau dengerin Ini jadi Tanpa ada penambahan Aneh-aneh dulu Nah nextnya nanti Upgradenya kapasitor Terus akan upgrade Akinya ke Lithium Jadi kita Akinya nanti pake Lithium ya Betul Jadi Untuk yang Dalam kondisi kelistrikan standar Kita tuning maksimal Dia akan nikmatin Mungkin sebulan dua bulan Udah tau Setelah break in segala macem Kita fine tune Sekali lagi Nah dari situ Nanti kita tau tuh Suaranya seperti apa Baru kita akan upgrade Begitu upgrade Nanti kan Perbedaannya jadi terasa Kalo dia lakukan sekarang Dia tidak tau nih Kalo standar Dengan yang Sesudah dipasang Aki lithium Dan super kapasitor Perbedaannya dimana Dia gak tau Jadi ini tipe Ini tipe Ownernya tuh Smart spending lah ya Ya Perfeksionis Jadi sebelum dia pasang ke kita Udah beberapa Bengkel ternama ya Gue ya Udah beberapa Bengkel ternama Begitu dia bangun ini Ini suara Yang selama ini gue cari Jadi sebelumnya tuh Ownernya juga udah Pernah bangun Expander Sampai miliaran ya Betul Udah bangun sampai miliaran Begitu ketemu ini Ya ini yang gue cari Selama ini Ya dia Di beberapa tempat Dia gak puas Coba Coba cari ke kita Ya kita Kita bisa Apa ya Membikin Apa yang dia minta lah Apa yang dia mau Dan kan gue ada garansi juga Kalo misalnya gak sesuai Lo gak usah bayar Betul Meskipun barang kita pasang mahal Yang gak usah bayar Lo bawa aja Kalo memang gak bagus gitu Buntinya dia dengernya Puas banget Sampai happy banget Itu Istinya ditelepon Sampai di reject Sampai siap Beneran loh Kayak begini Terus ini Playernya Ini ada Alpine Terus ada pake DAP juga ya Ini ada pake DAP Jadi kita bikinkan Dudukkan DAP Kesini Jadi kalo dia mau denger serius Dia bisa main play Pake DAP Ini DAP nya Ini controller nya Jadi kita bisa pilih Nanti dari controller Sourcenya Mau dari Alpine Head unit Atau dari DAP Tinggal kita pilih Dari controller Dan ini kita tambahin Android stick juga Niko Android stick Jadi kalo dia bawa keluarga Dia mau nonton Netflix Youtube Segala macem Disney Hotstar Itu bisa Ada di dalam semua Terus ada penambahan lagi Roof monitor dari Alpine juga Yang gue banget ini Ini dari Alpine juga dimasukin ya Cuman ini gak sebagus Yang punya Mas Eki ya Beda kelas Beda tipe Kalo yang itu memang spesial Untuk Alpard dan Vellfire Nah Alpard Vellfire itu Plak Jadi dia flash mount rata Kalo ini kan tetap ada Ada timbul sedikit kan Ya itu aja Perbedaan di plafonnya sih Dan ini kan ukurannya 10 in Kalo yang di Mas Eki kan 12 inch 12 inch Iya Memang duit gak bohong ya Ya Harus Duit tuh gak bohong Yang bohong orang Yang bohong orang Betul Yang bohong duit sama barang tuh gak bohong Yang bohong itu selalu Orangnya Nah Hasil suara Dari mobil ini lucu nih Yang ngerasain apa Ini suaranya megah banget sih Suaranya megah Megah Ada minusnya gak sih Mobil ini Kalo dicari Semua mobil Pasti ada minusnya Karena Reproduksi sistem itu Sistem reproduksi suara itu Tidak ada yang sempurna Tapi gini Dengan uang yang dia keluarkan Value to performance Value to performance Itu dia Yang dia keluarkan Dengan hasil seperti ini Itu Kalo kita bilang Dengan rata-rata mobil yang kita bangun Ya ini sangat sesuai Sangat sesuai Sangat sesuai Bahkan orangnya juga Ngerasa Ini bahkan lebih bagus Dari expander dia Yang budgetnya berkali-kali lipat Milyaran ya Iya Milyaran ya Dan kebetulan expandernya juga Udah dibangun juga Lagi kita Lagi kita Lagi kita apa ya Renovasi lah Ya Kita perbaiki lagi lah Kekurangan-kekurangannya Itu yang tadi kita bangun ya Nah ini untuk penempatan di SPMnya Ada di under seat Under seat Kenapa gak mau terong di belakang sih kok Kan dia maunya clean Oke Oh gak bisa ya Braxnya itu udah gede banget ya Iya Power brakesnya tuh gede banget Terus tempatnya tidak mendukung Kalau kita tumpuk-tumpuk Nanti buang panasnya kurang Jadi gini Kalau misalnya orang Foxy Mau bangun premium Mau clean build Mau smart build Ya kayak gini Speknya udah ada Tapi kalau mau bangun model OEM Nah bisa juga ya Suaranya jadi Twitternya semua Forensinya semua Di posisi OEMnya Posisi OEM Kan itu kita sudah pernah lakukan Di mobil sebelumnya kan Iya pas awal kita buka toko kok Tuh Nah terus gue tarik satu lagi kok Kenapa housing lu memilih yang ini kok Almonium mix Kuningan nih ya Iya kenapa di mobil aku Nggak aluminium mix kuningan kok Kau kemarin Belaga orang susah Distanya pakai ini Katanya mahal Ya memang mahal Nah kalau ini kan Sultan Iya kan Kita kasih ini Dan dia sudah pernah dengar Di mobil LC-nya Paronal Itu mid-range-nya super Jadi Begitu kita kasih tau ini Speknya sama dengan Di mobil Paronal Dia langsung setuju Langsung oke Langsung digaskan Langsung digaskan Oke Jadi kalau mau bangun Foxy Dengan satu DSPM Plus subwoofer Tanpa power Tambahan Tetap bisa Karena DSPM nya Alpine status ini Sangat mendukung Kalau power subwoofer nya Ambil dari Alpine status bisa gak sih Bisa Bisa juga ya Bisa Cuman nanti Pilihan subwoofer nya Kita harus pintar-pintar Oh yang makan obatnya gak gede ya Betul Oke Nah itu kita belajar lagi Dari pakar Nah untuk Fuse nya Kita sudah bikin juga Custom nih Sebenarnya yang Fuse block nya Di underside itu Kita custom juga Cuman kan gak kelihatan Kita taruh semua Dalam situ Nah ini juga kita custom Disini Ini semua bracket nya Pake disini kok Sudah pake bracket ya Gak ada goyang-goyang Aman keluar Nah ini dari copper Fuse nya Kita juga Custom lah semuanya Custom lah ya Custom semua Oke kedepannya juga Nah ini nanti kedepannya Kita ganti aki Nah ini Adalah mobil Mazda RX8 Yang juga lagi kita bangun Ini udah 50% lah nih kok 50% Subwoofer nya sudah terpasang Model nya free air Head unit nya Unit OEM Unit OEM Karena dia mau Mempertahankan tetap GDM Dia mau tetap GDM GDM Processor dan amplifier nya Di underside Eh processor nya Di underside Amplifier nanti gantung Di deck belakang Jadi kalau untuk power nya Dia pake Audison SR4300 ya Kita pilih itu Karena size nya lebih kecil Size nya lebih kecil Jadi di deck belakang Pax banget Dan untuk pilihan speaker Kita udah pilihan terbaik lah Dan speaker nya kan Bukan speaker yang berat-berat Jadi dengan 4300 Sudah lebih dari cukup DSP nya kita pake dari Alpine Alpine R600 R600 Nah nanti untuk speakernya 2 way nya itu Twitter nya kita bikin di Segitiga sini nih Di Segitiga Spion Model GDM Model GDM Jadi nanti Benar-benar begitu tutup Jadi clean nih Ini lagi dicetak Mid bass nya posisi standar Besok Kan ini foksi keluar nih Besok kau kirim MRS Kesini Nah kita projek bareng kau Kita lihat MRS Kita bangga terbaik Eh aku jangan kau tantang Jangan kau tantang ya Bersihkan terus ya Nah ini Altis Altis yang dari Papua Altis yang dari Papua Akhirnya selesai juga Ini tinggal sentuhan terakhir Kita tuning Tinggal tuning ya Tinggal tuning Tapi mobil ini pake power nya banyak loh nih Power nya Dua Dua binji ya Cuma kan sistem nya cuma two way Two way plus subwoofer Two way plus subwoofer Ini ada di bridge gak sih? Yang buat subwoofer di bridge Iya buat subwoofer di bridge ya? Iya buat subwoofer di bridge Oke jadi ini subwoofer nya Kita pake Alpine juga Ya kayak ginilah Pokoknya model belakangnya tuh simple banget Style nya BBS ya Iya kan sesuai request Kalau mau rame bisa Mau simple bisa Mau steel juga bisa Nah Kau lihat dalamnya Regen Pilar A nya Beuh Tuh Ini kita bikinin pake Hosing Aluminium juga Kebetulan speakernya ini Focal 165 WSP Beryllium Beryllium Ini versi BE Iya Hid unit nya kita pake Alpine ya Alpine Nah yang ini yang 7 inch Serinya tuh 507 507 Sama ini pake Android stick juga nih Android stick Jadi ini termasuk smart build juga ya Iya Gak terlalu Neko-neko Pake mahal-mahal Begituan Iya Ini gak terlalu rame System two way Posisi untuk midbus juga tetap OEM Cuman kita custom di twitter nya aja Di pilar Jadi mobil ini budget nya Agak lumayan sih Seratusan juga ya 200 lebih ya Kayaknya Seratus lebih nih Seratus lebih ya Lupa-lupa ingat nih Iya mobil ini Seratusan Full peredam Full peredam Nah ini peredamnya full peredam Jadi nanti kalian kalau mau bangun-bangun gitu Tinggal kontek aja ini Jangan tanya Kok gue minta speknya dong Begini-begini Gue ke depan gak mau balas lagi Gue minta spek Lu tinggal kasih budget aja Gue bangunin Nah kalau gue rasa gak cocok yaudah Iya kan Kalau suara gak bagus yaudah Kok suara gak bagus gue gak mau bayar Yaudah gue gak usah bayar Nih kau lihat peredamnya pake apa kita Tuh suaranya gak ada Ini pake DJ lu ya Ini pake DJ ini DJ Ini pake DJ Zero DJ Zero Ini versi terbaik dari peredam Toklanya ya Yang paling mahal Jadi dia bener-bener gak mau kecewa Jadi ibarat mobil sampai ke Papua Mau bener-bener fresh lagi Jadi udah selesai ngecet Di pengetahuan workshop juga Kita mau Poles ulang mobil ini semua Finishing Kaca film kita ganti Ganti velg Ganti ban Habis itu kita merusun ke Papua Jadi ini gue ambil alih dulu Halo Guafung Thank you Guafung Thank you Ngapain thank you ya orang satu Satu kantor Satu atap juga Ya jadi kalau buat teman-teman Yang mau masuk ke sini Kita udah mulai lenggang nih Udah agak lenggang Anytime Lu mau masuk Langsung kirim mobil ke sini Kita bangun Kok gue ada budget 10 juta Gue udah budget 20 juta Gue ada 100 juta Ada 150 Gue bangunin semuanya Pokoknya gak usah takut Harga di sini Lu gak usah tanya gue spek Gak bakal gue jawab juga Gue bangun Lu kasih tau kemauan lu Mau gimana Yang bisa gue garansi adalah Harganya lu cek di Tokopedia Atau cek di e-commerce Kos kesayangan kamu Harganya semua sama Harga offline dan harga online Kita semua samain Jadi gak ada masalah mahal Jadi yaudah lu gak usah pusing lagi Tinggal request aja lah Cari uang yang banyak Oke Jadi kita promo DSP Virtuoso Masih tetap berlaku Kemarin sempat beberapa Saya tolakin Karena kita sini terlalu full Teman-teman ada yang mau masuk Anytime lu masuk sini Kita langsung kerjain Udah mulai lenggang Oke Sampai disini saja Kita lanjut lagi next vlog Tadah Sub indo by broth3rmax